Warga di Banjar Bersih, Desa Dharma Sabu, Kecamatan Abian Semal, Badung, Bali, merugi hingga Rp75 juta lantaran bangunan miliknya hangus terbakar pada Jumat 7 Januari 2022. Kebakaran terjadi karena pemilik bangunan bernama Niwayanka 60 tahun lupa mematikan kompor. Kompor masih menyala tersebut justru ditinggal Niwayanka pergi ke pasar untuk menjual daging sapi. Sepulang dari pasar Niwayanka pun terkejut melihat kepulan asap di dalam dapurnya tersebut. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5.30 Wita. Sebelumnya Niwayanka sedang memasak lemak sapi dan tulang sapi di dapurnya. Kemudian lantaran lupa Niwayanka langsung pergi ke pasar. Sepulangnya dari pasar terlihat kepulan asap hitam dan api sudah membesar. Lantaran panik Niwayanka membangunkan anggota keluarganya untuk memadamkan api serta menghubungi Dinas Kebakaran Kabupaten Badung dan Babin Kamtipmas, Desa Darmosabel. Kepala Dinas Kebakaran Kabupaten Badung Iwayan Wiryo mengatakan 3 unit armada dikerahkan untuk memadamkan bangunan milik Niwayanka. Yang menjelaskan kebakaran dapur tersebut merupakan kelalaian. Pemilik dapur lupa mematikan kompor dan ditinggal ke pasar. Kendati demikian pihaknya bersyukur tidak ada korban jiwa. Niwayanka diperkirakan mengalami kerugian mencapai kurang lebih 75 juta rupiah. Kerugian itu meliputi mobil pikap yang juga ikut leceh terdampak api besar. Bangunan yang hangus tersebut merupakan tempat pemotongan sapi yang berisi dapur. Wiryo mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati akan bahaya kebakaran. Bahkan dirinya mengingatkan untuk tetap waspada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribun Bali Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal media sosial Tribun Bali.